Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel kita channel Naswaji Dan kali ini kita, karena ini hari Senin, hari dimana kita biasanya teman-teman yang ada di sekolahan maupun yang ada di kantor itu melaksanakan yang namanya pacaran Dan kali ini masih dalam momen-momen yang hari-hari kemerdekaan Indonesia, dimana disitu pasti mengadakan pacaran ya Dan kemarin terlepas dari sebuah momen-momen menarik ketika si Salma, si pembawa bagi ataupun si Aisyah, Aisyah atau si Apeno-nya Pas penurunan bendera merah putih itu, itu bener-bener auto jadi slepgram gitu Nah kali ini kita tidak akan membahas itu, kita akan membahas mengenai sebuah ataupun seekor Kita akan membahas sebuah momen, momen yang sangat langka dan itu terjadi di Wonosobo Yaitu ketika diadakan upacara bendera, lebih tepatnya di Selomerto Wonosobo Ketika dibacakan programasi, itu kok ada angin puting beliung Angin puting beliung yang menyerang gitu Nah kita lihat dan kita akan mereaksi dimana orang-orang yang disana Karena banyak sekali teman-teman yang bilang gitu kan Ya khas itu ada puting beliung waktu upacara bendera di Selomerto Ayo kita buat kontennya, nah kali ini kita akan buat nih teman-teman Oke jadi tunggu sebentar lagi kita akan lihat Yang pertama dari siapa ya Nanti kita lihat disini Dan ini insiden pertama, video pertama Oke teman-teman ini yang pertama kita akan lihat Dari video berdurasi 44 detik Tentang ini Ini guru-guru yang pakai seladam biru ya Eh PGN gitu ya Itu ada yang kena ini gak ya Ada yang kena senyanya itu gak Ngeri sekali Wah Itu video yang pertama dan kita akan lihat video-video nya Ada tiga video disini Tapi yang pertama pendek banget Dan kita akan lihat yang lebih panjang lagi Kita akan lanjut Di video yang kedua ini Ini dan Oke nanti kita lihat Nanti akan serangan Nanti akan serangan Nanti akan serangan Sampai terubang Bayu-bayu Anginnya gede bro Ini waktu Waktu sang pendina opacara ini Membawakan Membacakan rukaman si Ajaran kita bisa lihat nih Anginnya udah menerpa dia Oke Ini anginnya itu kayak Setelah pas banget Tepat banget ketika Pembina opacara itu Membacak Selesai membacakan Rukaman si Jadi kayak Gimana ya Kayak Momen-momen Magis-magis Sendiri gitu ya Oke kita lanjut ya Ini kalau penang kepala Ini waktu pacar dulu Pas banget ketika Setelah selesai Membacakan Rukaman si Oke Ini video yang kedua Dan Masih ada satu video lagi Dari mungkin Dari sudut Sudut yang berbeda ya Dan ini ada Satu Lebih 37 menit Itu masih Mengesankan Masih apa ya Setelanya Masih Nah bisa mayangin ya Ketika misalkan itu Jatuh Terus pas kena Kepalanya Itu kan Jadi tragedi Nah untung saja ini Alhamdulillah mungkin Nggak Nggak kena ya Oke teman-teman Kita akan lanjut ke video yang ketiga Ini dari Oh dari sudut pandangan disini Jadi dari Sebelah Sebelah para Audien yang Kamu undangan Bentuk Tepuk ibu Kena ya Ini tuh Tepat banget Ketika Selesai Pembacaan Plokamasi Soekarno-Hatta Terus langsung Atap-atap Dari Putiumnya ini Kayak Satu Ini dari Puting beliung Dibacara Put Tepi beliung Arti yang dulu Belumkah Bisa Bermungkah Ini yang berarti Semoga Semoga aja Memang ada Yang ini ya ini dari beberapa pertama tuh kayu nya dan sampai terbang-terbang terus waktu pembina upacara ini kita bisa lihat di bawah anginnya pakaiannya itu kayak anginnya itu bencemah ini anginnya mulai sampai suaranya aja kan itu sampai sampai dari sini juga kayunya terpaling-paling ini ini langsung itu uh 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 orang yang ada di itu pulang-pulang ya pulang-pulang ini itu itu teman-teman ini momen-temen yang bikin tragedi ya tapi terakhiran nih ini kita punya video upacara yang bener-bener kayak keren banget dan paling kita apresiasi karena disitu ada pesan-pesan moral yang sangat mengenak banget terutama di hati para jombro-jombro wati gitu kan nah ini kita langsung aja lihat di sini kita videonya kita lihat 80 peserta berapa 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 sayang-sayang tinggalkan berapa oke teman-teman mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan di sini terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi selamat hari Merdeka Teknik Indonesia yang 274 semoga makin jaya makin makmur SDM nya makin unggul dan menuju Indonesia maju ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh